Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini kita patut bersyukur bahwa Indonesia dapat kembali menerima batch ketiga vaksin dari jalur multilateral yaitu dari Covax Facility. Jumlah vaksin AstraZeneca dalam bentuk vaksin jadi yang tiba pada pagi ini adalah sebesar 1.389.600 dosis. Di samping itu, pada tanggal 6 Mei 2021 telah mendahului tiba 55.300 dosis vaksin AstraZeneca. Dengan demikian, maka jumlah vaksin batch ketiga yang diterima pada minggu ini dari Covax Facility adalah sebesar 1.444.900 dosis vaksin jadi AstraZeneca. Total vaksin AstraZeneca dari jalur Covax atau jalur multilateral yang telah sampai dan tiba di Indonesia adalah sejumlah 6.410.500 dosis vaksin jadi. Rekan-rekan media yang saya hormati, jika kita hitung secara keseluruhan dengan ketibaan vaksin pada pagi hari ini, Indonesia telah mengamankan 75.910.500 dosis vaksin. Dengan rincian sebagai berikut, Sinovac 68.500.000 dosis, AstraZeneca dari Covax 6.410.500 dosis, kemudian Sinovac sebesar 1.000.000 dosis. Rekan-rekan media yang saya hormati, Indonesia sangat memahami bahwa upaya untuk memenuhi komitmen kesetaraan akses vaksin bagi semua negara tidaklah mudah. Usaha keras terus dilakukan oleh Covax Facility yang didukung oleh Gavi, WHO, Cepi, dan bermitra dengan UNICEF bagi pemenuhan kebutuhan vaksin setara bagi semua negara. Kita apresiasi upaya tersebut. Dari sejak awal pandemi, secara konsisten, Indonesia terus menyuarakan akses vaksin yang setara bagi semua. Indonesia juga mendukung penghapusan patent vaksin COVID-19, guna mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin. Ini adalah salah satu bentuk upaya kolaborasi dunia untuk meratakan jalan bagi akses vaksin setara bagi semua. Dapat juga saya sampaikan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, Covax AMC Engagement Group kembali akan bertemu untuk membahas situasi terkini upaya pemenuhan vaksin setara untuk semua negara. Bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada, saya akan memimpin pertemuan Covax AMC Engagement Group tersebut. Rekan-rekan media yang saya hormati, Perhari kemarin, jumlah kasus positif dunia sudah melebihi 157 juta kasus, dengan angka kematian lebih dari 3,2 juta orang. Dari laporan Mingguan WHO mengenai kasus epidemiologi global COVID-19 di minggu lalu sampai 2 Mei 2021 disebutkan bahwa jumlah kasus global dalam 2 minggu terakhir melebihi jumlah kasus selama 6 bulan pertama pandemi. Jumlahnya sangat tinggi, dengan lebih dari 5,7 juta kasus per minggunya. Kawasan Asia Tenggara yang dalam terminologi WHO terdiri dari negara India, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Maldives, Timor-Leste, Nyanmar, dan Butan mengalami kenaikan kasus tertinggi yaitu 19 persen dilihat dari kurun waktu seminggu sampai 2 Mei 2021. Dengan kenaikan kasus baru, maka kasus baru Asia Tenggara merupakan 47 persen dari kasus baru dunia selama kurun waktu tersebut. Kenaikan cukup tinggi ini terutama terjadi di India. Kondisi ini, teman-teman, penting menjadi pengingat kita semua bahwa penyebaran virus ini masih terjadi di mana-mana. Kita harus terus waspada. Setiap dari kita, saya ulangi, setiap dari kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19. Caranya, kita sukseskan ikhtiar vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah dan tidak kalah pentingnya terus patuhi protokol kesehatan. Jangan pernah kendor. Mematuhi protokol kesehatan bukan saja untuk melindungi diri kita sendiri, namun juga melindungi orang-orang sekitar kita yang kita cintai. Sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Rekan-rekan yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan selamat melanjutkan ibadah puasa bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Marilah kita sambut hari kemenangan 1 Syawal 1442 Hijriah dengan terus mentaati protokol kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian, terima kasih.